Informasi lebih lanjut terkait dengan perkembangan penyidikan kasus prostitusi online akan disampaikan oleh rekan Monika Gracia langsung dari Polda, Jawa Timur. Monika, apakah VA sudah selesai melaksanakan wajib lapor dan apa hasilnya? Ya, Zilivia sekitar pukul setengah 4 sore tadi VA yang juga didampingi oleh tim kuasa hukumnya baru saja menyelesaikan penyelidikan keduanya di gedung cybercrime di Kremsinsus Polda, Jatim. Dan hingga saat ini kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan yang nantinya akan disampaikan oleh Direktur Kriminal Khusus Polda, Jatim dan juga tim kuasa hukum dari VA. Dan memang untuk pemeriksaan kali ini memakan 5 jam yaitu sekitar pada pukul 10 pagi tadi dimulainya dan berakhir pada pukul setengah 4 sore tadi namun saat kedatangan hingga kembalinya VA usai penyelidikan dirinya tidak menyampaikan sepatah kata pun terhadap awak media. Namun dikatakan oleh Kapolda, Jawa Timur, Irjen Poluki Hermawan dirinya mengatakan memang lamanya pemeriksaan yang dilakukan VA ini ialah ada indikasi jika sebelumnya VA yang menyandang status sebagai korban dan juga saksi dapat beralih status menjadi tersangka. Dikarenakan ditemukan cukup banyak terlibat dalam transaksi yang diduga kuat untuk VA ini menyediakan jasa. Dan memang juga dikatakan oleh Kapolda, Jawa Timur, VA sendiri selain dari dua mucikari yang saat ini sudah ditangkap oleh pihak Kapolda, Jawa Timur.